Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Hendra Moto Flow Pada video kali ini saya akan mengukur jarak dari rumah ke sekolah Menggunakan GPS dan speedometer Apakah ada perbedaan? Silahkan disimak dan ditonton videonya sampai selesai Dan saya juga akan mengukur konsumsi bensin atau BBM motor bit ini Oke Bagi yang belum subscribe Silahkan untuk menekannya Karena itu akan buat saya bahagia Terima kasih Ke arah selatan Lalu belok kiri Setelah 300 meter Belok kanan di jalan Villa Mutiara 13 Sampai jumpa Selamat menikmati 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 Setelah 200 meter Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Oke itu kesimpulannya adalah beda 50 meter ya antara sepeda meter dan kemudian sekarang kita akan membedakan atau akan menghitung konsumsi bahan bakarnya berdasarkan dari perhitungan saya antara sekolah itu tadi sudah kita hitung kurang lebih kita bulatkan saja di 2 km ya sehingga dengan 2 km tersebut dalam satu hari saya 4 PP hitungan dalam satu minggu saya 6 hari menggunakan motor. Terus konsumsi bensinnya menghabiskan 20.000 rupiah per talit saya menggunakan eceran ya pemakaian selama 2 minggu. Nah jadi kesimpulannya untuk konsumsi bahan bakar dalam 2 minggu total sebanyak 96 km. konsumsi bensin 20.000 rupiah jadi harganya itu 9.000 per liter ya di eceran artinya 20.000 kalau dibagi 96 kg mendapatkan 208,3 rupiah per km ya. untuk konsumsi bahan bakarnya itu secara harga kemudian secara kilometer yang 2,2 liter totalnya ya di berarti 96 dibagi 2,2 liter yang dalam satu kilometer mencapai jarak 43,6 kg. Nah itulah eh yang didapat dari hasil pengetesan tangguh CBS ISS ini. Kemudian untuk pengetesan dari pihak Honda yaitu pada bit CBS ISS konsumsi bahan bakar dulu pernah pada brosur itu tertera sekitar 63 km per liter jadi sangat irit sekali ya. tapi ternyata ketika saya tes kendaraan ini atau motor ini hanya 43,6 km per liter saja. Oke itu artinya mungkin banyak faktor yang mempengaruhi konsumsi BBM pada sepeda motor ya. Yang pertama ini berdasarkan versi saya ya. Bukaan throttle gas terlalu besar itu akan membuat kendaraan boros. Kemudian beban pengendara dan boncengar yang lebih berat. Nah itu juga akan membuatkan konsumsi bahan bakar motor anda semakin boros. Kemudian tekanan angin ban yang kurang sehingga akan membebani mesin semakin berat dan itu akan membuat boros. Kondisi jalanan yang tidak rata banyak polisi tidur sehingga akan ngerem banyak ngerem dan akan membuka gas kembali dan itu akan membuat boros. Nah yang lainnya yaitu perawatan sepeda motor. Hal ini jika kurang diperhatikan untuk perawatan sepeda motor jika filter udaranya kotor, businya juga sudah lemah atau mungkin injektornya sendiri kotor. Nah itu semuanya akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar motor anda. Oke mungkin itu saja video kali ini dan jangan lupa pada yang belum menekan subscribe silahkan untuk mematikan tombol merahnya. Baik terima kasih semoga bermanfaat buat semuanya sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh